Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, bertemu kembali dengan saya Tika Hikano Ransyah Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat bagan di Excel Nah, tapi saya Excel-nya pakai Excel yang Android, jadi saya membuatnya dari Android ya Tapi kalau dari laptop atau PC juga bisa, jadi kalian tinggal senang hati kalian aja kalau mau pakai Android atau iPhone atau laptop atau PC juga bisa Nah, saya akan memberikan tutorialnya dengan menggunakan Android. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan tutorial video cara saya selanjutnya. Nah, kalau di sini saya download dulu Excel-nya di Playstore dulu ya. Nah, tapi kalau bagi kalian yang sudah mempunyai apa namanya aplikasinya, kalian tinggal mengeditnya. Nah, di sini kita pilih file kosong Nah, Excel-nya itu sama kayak di laptop atau PC juga, kayak gitu Nah, itu tampilannya juga sama, tapi kalau di Android itu lebih kecil ya Nah, kayak gini di sini, ini juga buat masukin rumus-rumus juga di sini kalian tinggal rumusnya yang kalian tahu gitu juga bisa Nah, di sini caranya untuk membuat bagan itu di sini sebentar Nah, di sini di beranda ya ini kan ada beranda di sini ada pilihannya di sini bisa kalian lihat sisipkan gambar rumus data tinjau tampilkan Nah, kalian pilih sisipkan Nah, di sini di sisipkan ini ada tabel gambar bentuk kontak teks direkomendasikan dan juga bagan komentar dan tautan Nah, kita kan akan membuat bagan jadi kita pilih ini di sini juga banyak sekali bagannya kayak bagan kolom garis PAI batang area ek, ye, sebar peta pohon juga ada air terjun corong lainnya Nah, kita buat bagan yang biasanya aja Nah di sini kalian bisa pilih yang mana contohnya ini Nah, di sini kalian tinggal apa namanya apa masukkan ya judul bagannya kayak gini kalian bisa memasukkan elemennya nah, kayak gini judul sumber horizontal oh, kita harus pakai oh, pakai premium nah, jadi kalau untuk bagannya kalian harus login ke premium terlebih dahulu untuk menambahkan elemen bagannya nah, jadi ini bisa juga untuk gratis dalam bulan pertama tapi untuk bulan terakhir atau bulan pertama langsung selanjutnya itu dengan bayar jadi pakai apa namanya premium ya guys mohon maaf banget saya gak bisa untuk melanjutkannya lagi karena ini premium saya juga gak tahu ya tapi kalau di laptop atau pc itu gak premium jadi itu lebih mudah oke, kayak gitu caranya sekian terima kasih tutorial dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga ilmunya bermanfaat bye-bye dadah bye-bye selamat menikmati